Welcome to JEMSCO Untuk fansnya Britney Spears ya Jadi mereka itu mentrendingkan Hashtag Free Britney Alasannya adalah karena Sejak tahun 2008 ini Si Britney Spears ini harus Berada di bawah pengawasan ya Jadi istilah hukumnya di Amerika Serikat Itu adalah conservatorship Intinya adalah sejenis program pengawasan ya Nah semua gerak-gerik Si Britney Spears ini Sejak 2008 sampai sekarang Itu berada di dalam pengawasan wali terpilih Saat itu Saat itu tahun 2008 wali terpilihnya adalah Pengacaranya Samuel Deingham ya namanya Dan juga ya kandungnya si Britney Spears Namanya JEMS Spears ya Si para fans ini mulai khawatir Sama keadaan si Britney Spears sekarang Ditambah update-update-update-an Si Britney Spears itu di sosmednya Dia tuh gak keliatan happy banget gitu Ya menurut gue emang iya sih Di setiap update-an tuh kayak Tatepan si Britney tuh kosong banget ya Tatepan kosong Takos, bos Kemudian munculah gerakan ini Jadi gerakan ini muncul Dari keresahan fansnya Britney Spears Melihat keadaan Britney Spears sekarang Disini gue gak akan ngomongin kasus itu Karena udah banyak sebenernya konten Youtube Yang ngeblow up kasus itu Disini gue akan ngebahas tentang Fans itu sendiri cuy Asik nih Jadi kata fans yang orang Indonesia pake ini Berasal dari bahasa Inggris ya Itu artinya adalah penggemar Nah fans itu juga punya tingkatan-tingkatan nih Atau level-level Level-level fans ini gue kutip dari hipwi.com Karena menurut gue Ini bahasanya ringan Dan mudah dimengerti ya Fans level pertama Ada fans level bulu Alias ringan Jadi kalo fans di level ini tuh Cuma sekedar suka nonton doang Ya kan Itu bisa di TV Bisa di sosmed Bisa di Youtube Atau dimanapun Gak sampe ngebeli albumnya Gak sampe beli merchandise-nya Ya mereka cuman suka doang Kayak misalkan Lu suka Foo Fighters gitu ya Tapi lu cuman suka musiknya doang Jadi Tapi ketika lu nonton nih Cuman baru sampe tahap itu doang nih Level bulu nih masih Yang kedua Ada fans level chemistry Nah disini Lu udah mencoba mengulik Album apa aja yang idola lu pernah bikin Udah mulai merasa Wah ini Gue banget nih Musik-musik mereka nih gue banget nih Karya-karya mereka gue banget Yang ketiga Ada fans level medium Fans level medium ini Beda tipis udah nih Ampe fans level chemistry tadi Ketika udah sampe Level medium Lu udah mulai kepo sama idola lu Sebenernya Idola lu ini Anaknya siapa sih? Ya kan Bapak ibunya siapa? Kakaknya siapa? Adeknya siapa? Waktu belum jadi artis Dia tinggal dimana? Kerjaannya apa? Ya kan Mantan pacarnya siapa? Ya pokoknya Kepo banget deh Kemudian level yang keempat Ada fans level berat Fans level berat Of course Next step Dari fans level medium tadi ya Nah di level berat ini Di level ini tuh Lu udah mulai Nyisihin uang Untuk beli merchandise Udah mulai nyisihin uang Untuk beli album baru Ya kan Pokoknya lu rela ngeluarin uang Berapapun Supaya bisa punya Atribut-atribut Dari idola lu Ya kan Nah kadang ini Kalo lu udah sampe ke level ini Suka bikin muskin Ya kan Contohnya nih Misalnya lu suka banget Queen Ya kan Terus ada orang Ada orang jualan Vinyl albumnya Queen Yang rare banget Ya kan Udah gitu harganya mahal Mau gak mau Ya kan Kayak lu Dilema lah ya Aduh uang lu Gak banyak-banyak amat Gitu ya kan Tapi ada yang jualan Vinyl album rare nih Aduh anjir itu Gue ngefans banget lagi Ampe Queen Ya itu 80% lah Akhirnya lu beli Ya kan Kemudian Level 5 Ada fans Level perlu dirukiah Cuy Ini Serem nih Ini Tingkatnya udah ekstrim nih ya Kalo bahasa lainnya Adalah ekstrim Artinya ketika lu udah Sampai di level ini Ketika idola lu Dihujat Atau disinggung sedikit Sama orang lain Waduh lu siap tuh Jadi benteng Benteng pertahanan Idola lu ya kan Bahkan nih Sekalipun ya Sekalipun idola lu Ngelakuin kesalahan sedikit Aduh Itu lu langsung kayak Nyinyir banget Aduh lu ngapain sih Gitu Ya kan Ya pokoknya ini Levelnya ekstrim deh Perlu dirukiah Nah ngomong-ngomong Soal kasus si Britney tadi ya Menurut gue Gerakan Free Britney ini Munculnya dari Fans-fans yang tingkat Ke fanatikannya Itu ekstrim nih Terhadap si Britney Spears Tapi disini Gerakan atau Efek yang mereka timbulkan itu Positif Dampaknya Ya gak Kalo di Indonesia itu Gue jadi inget Ada satu perkampungan ya Di daerah kota Semarang Itu gak satu perkampungan sih Cuma satu gang doang ya Itu Dinamain gang Kus Plus Jadi gang Kus Plus Ya kan Siang malem dengerinnya lagu Kus Plus Bahkan nih Hampir tiap malem Minggu Itu Mereka tuh Ngadain pertunjukan gitu Cuy Ngadain pertunjukan live music Bauin lagu-lagu Kus Plus Keren sih Menurut gue ini kreatif 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 banget Terus ada lagi Kasus waktu itu Di daerah Rembang nih Nah ini Untuk para fansnya Bang Iwan Fals nih ya OI Waktu itu Badan pengurus kabupaten Ormas OI Di daerah Rembang nih Itu ngajuin tuntutan Ke salah satu LSM Di sana Karena menurut mereka LSM ini Make nama Dan logonya itu Mirip OI Cuy Mereka gak terima Ditambah ya Ini gue kutip dari Suaramerdeka.com nih Si LSM itu Udah ngasih surat undangan Ke instasi-instasi Pemerintah Untuk minta sumbangan uang Cuy Dan uang hasil sumbangan itu Nantinya akan diadakan Pagelaran musik Tapi tetep aja lah Fansnya Bang Iwan nih gak terima ya Kan lu Udah pake namanya Mirip OI Logonya juga mirip OI Dan lu minta sumbangan Ya kan Gue gak terima lah Nah lu bisa bayangin lagi gak tuh Saking fanatiknya orang ya Sama Sang idola Dia siap masang badan Cuy Artinya ketika ada Salah satu Tindakan Atau salah satu kasus Yang ini nyerempet Tentang idola lu Gak bisa Ini harus diperjuangkan Menurut gua ya Ini bukannya fenomena sih Karena sebetulnya Ini saling berkaitan Artinya gini Ketika lu jadi idola Lu gak bisa ngeremehin fans nih Ya kan Lu bisa bayangin nih Apalagi di Di era sosial media ya Di era sosial media Mereka informasi apa aja Juga cepet ya kan Nah ini bisa dimanfaatin banget nih Sebenernya nih Buat para artis nih Buat para idola nih Sebetulnya Untuk bikin gerakan-gerakan yang positif Gitu loh maksud gua Dan untuk para fans yang tingkat ke fanatikannya ekstrim Menurut gua ya Harus disalurkan ke Ketindakan-tindakan yang positif Ya kayak Gerakan Free Britney Atau kayak Tadi pendukungnya Bang Iwan ya Jangan sampe nih LSM Ngejak gilekin sama OI Ya kan Akhirnya mereka dituntut Ya kan si LSMnya Karena di beberapa kasus ya Contohnya di kasus penembakannya John Lennon Si pelaku ini ngakunya adalah Sebagai fans John Lennon Tapi dia merasa tersinggung Ketika si John Lennon bilang Waktu itu The Beatles Lebih populer dibanding Si pelaku penembakan ini Ternyata adalah fanatik juga Sama agama Dia gak terima Nah lu bisa bayangin gak tuh Artinya tingkat kefanatikan seseorang ini Bisa jadi positif Bisa jadi negatif Ya kan Dan untuk si Idola Mestinya harus lebih berhati-hati nih Ya kan Gue sih kalo jadi artis Ada Ada enak Gak enaknya juga punya fans Maksud gue Gue harus Hati-hati nih Ketika berbicara Ya kan Tapi enaknya Gue punya orang yang suka Sama karya-karya gue Dan Ketika gue bikin karya yang positif Pesan-pesannya nyampe nih Pesan-pesan positifnya Nyampe ke fans gue Akhirnya fans-fans gue juga Ngelakuin pesan-pesan positif itu Gitu Maksud gue Ya bahkan nih ya Kalau lu bisa Sebagai fans Bisa Menyebarkan kebaikan Artinya Contohnya si Britney Spears ini Itu malah bisa berpotensi Ngebuat orang Jadi suka juga sama Britney Spears cuy Kayak gue ya Ketika gue tau kasusnya si Britney Spears ini Terus gue liat gerakannya Free Britney Dan make sense Anjrit bener juga nih Akhirnya gue Nanda apa Akhirnya gue ngisi petisi juga tuh Ngedukung Si Britney Spears Supaya Bebas dari konservatorship Itu kan dampaknya keren Berarti kan Dampak dari fans ini Terus kayak gue Misalkan gue nge-fans sama Foo Fighters ya Gue sih gak nyampe Level kefanatikan Gue gak nyampe level Perlu dirukiah tadi Ya kan Gue cuman sampe level Anjrit nih Gue suka musiknya Ya kan Gue suka personilnya Lirik-liriknya tuh kayak Motivasional banget Buat gue Terus akhirnya gue kepo juga Akhirnya sama album-albumnya Ya kan Terus live-live konsertnya tuh Yang di Youtube gue tontonin semua Ya kan Aduh kalau dari Jekimah Mau juga Gue nonton langsung Nah Dari lirik-lirik itu Karena gue suka Dan itu sifatnya Motivasional Bener ya sih Gue motivasional Akhirnya Ketika gue Lagi down nih Terus gue dengerin lagu Wheels gitu ya Dari Foo Fighters Wah anjri Ternyata Hidup itu Kadang di bawah Kadang di atas Lebih kesitu sih Gue jadi lebih Mengapresiasi karya Dengan positif Kalau gue Nah jadi saran gue Untuk temen-temen Kalau kalian Emang fanatik banget nih Amma Ben Atau Amma siapapun lah Artis Atau public figure Fanatik banget Boleh Tapi Jangan sampai Ke fanatikan lo itu Berdampak negatif Untuk diri lo sendiri Dan juga untuk idola lo Nah itu dia Bahasan gue kali ini Tentang fans Menurut kalian gimana Comment di bawah Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan like sih ya Oke See you on the next episode Ciao Ciao